Hai yo kita unboxing RX SR dari Bull EVP Ini stock terakhirnya dia itu nya RX ya saya habisin semua RX nya kita bakal unboxing receiver dari eh dapet, dapet hadiah kopi ini kopinya enak banget nih udah dapet coba, cuman saya gak terlalu berani banyak-banyak minum kopi karena takut asam bambung dapet kopi ya kalian bisa langsung check out di hangar cafe ini nama tokopedia nya hangar hangar cafe rostis ini ada di shopee ada di tokopedia terus ini RX nya kita bakal setting langsung kita bakal pasang RX nya di setting nya di remote taranis ya jam 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 kalau gak salah sekarang kita bakal binding setting RXC nya juga di remote taranis tx7 ini tabelnya yang mana ya saya pakai yang ini jadi ini miring jadi ini ada buku panduannya kalian bisa check udah gampang paling gampang tuh lihat wiring nya geng jadi kalian gak perlu nanya lagi kemana jalurnya ini tinggal kalian pasang nanti cuman ini gak gak sesuai jalurnya ya jadi ini di atas tuh ada ground ada 5 ada 5 volt itu ada export nah itu ini kalau kalian pasang tuh yaitu nya ke export kita pasangnya ke S bus out ini kita bakal pindahin dia ke bawah di Hoş di congkel diangkat tarik yang renyo di masukin ke bawahnya selang satu garis ya jangan sampai salah Masukin Terus kalian tinggal colokin Jadi ground 5V Posisinya sama ya Ini posisi binding Tombol bindingnya disini Kalian samain dulu dengan wiringnya Tuh, lihat nih Tombol binding Terus ground paling atas Bawahnya 5V Satunya kosong Terus bawahnya lagi ada S-pass out Oke Ntar kita bakal jack Ini dipotong aja Karena kita bakal Pakai solder Kita kakak solder nanti Di F-C nya Di F-C Kalian cari 5V Sama ground S-pass Kalau S-pass nya gak mau Jangan buka Cari Kalau lebih epic Jangan di-txt ya Oke Nah untuk wiringnya F-C kalian Nah F-C kalian kan Beda-beda Yang jelas ya F-C kalian cari wiringnya Di Google sendiri Cari wiring sesuai dengan nama F-C kalian Kalau ini F-C saya saya pakai Omnibus F4 V3 Jadi saya ketik aja Wiring Omnibus F3 di komputer Di laptop kalian Nah disini karena saya sudah tahu Lokasi 5V dan ground nya Jadi saya tinggal solder aja geng Ini adalah ground Ini manas ya Oke ground Terus Sabung ke ground Kita tes dulu Nyalain Kita bakal binding dulu ya Ini kita pencet binding Kita cari yang ini Oke kita ulang aja Nah sebelumnya saya sudah buatin Eh Sudah buatin mode baru ya Terus saya pilih yang ini Oke suruh Max Ke atas Biar cepat Terus cari tambal binding Binding Terus cari yang 16 Telemetry on Tuh lihat Ini apa sih om 16 sama 8 8 itu 8 channel 16 itu 16 channel gitu ya Nanti tambah lengkap fungsi adalah Ada 16 channel Cari yang ini Nah ini saya cabut dulu Ini saya tekan Coba binding Tekan Terus masukin ke PC Masukin power Eh bentar Tidak kelihatan nih Tambah lampunya Tidak kelihatan gak Nah Biketin gak Oke Dia bakal ada warna hijau Ini warna hijau nya bakal Nyala Terus merahnya ketip-ketip Itu berarti dia lagi binding ya Sudah copot tambah banding nya Cabur power nya Ini di Bikin EDX sheet Set Set Dan dia bakal Connect Tuh langsung keluar sinyal Oke Untuk Di settingan RSSC nya Bentar bentar Ini apain Komutan Jadi sudah Ini ya Sudah connect ya Bentar Tadi saya carinya Sambungin langsung ke S-BUS Tidak bisa ke R6 Ternyata Kalau S-BUS Kalian otomatis Cari Ward 1 ya Itu udah gak ada Ini toleransi Pasti Ward 1 Kalau sudah S-BUS Terus Ini Configurasinya S-BUS S-BUS Reciper Nih Udah Udah Mau Tarik ya Brotel Yaw Kiri Kanan Pitch Depan Belakang Roll Kiri Roll Kanan Nah Disini Nggak ada Yang naik Nggak ada Yang naik Biasanya RSSC Dia pasti Selalu Naik Seperti Ini Untuk Setting RSSC Bentar Saya pasangin Untuk RSSC Untuk RSSC Settingannya Kalian Settingnya Di Remote Kalian Cari Fix Ini Mode Fix 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 Sampai Mana Ini Telemetry Kalian Cari Ini Discover New Sensor Insert Ini Terus Sampai Keluarin RSSC 100 BB Terus RX Apa Itu 4,8 Pol Jadi Power Yang Masuk 4,8 Pol Terus Kalian Cari Exit Dulu Shift Lagi Text Sesuai Tengah-tengah Yang Cari Input Nah Input Cari Di 12 Terserah Kalian Cari Kosong Di Input Name Ini Saya Kasih Nama RSSC Oke Nah Di Source Ini Kalian Pencet Lama Disini Cari Telemetry Telemetry Terus Eh Jangan Yang Plus Yang Minus Terus Kebawah Scale Ini Cari 100 Wih Gila 100 Sampai Mana Wah Dau Dikit Dikit 100 Terus Exit Cari Pack lagi Eh Belum Exit Nah Ini RSSC Cari Pack lagi Masuk Kemixer Mixer Cari Di IE Tengah 12 Sudah Ini RSSC Udah Bener Exit Nah Sudah Sudah Bener 12 RSSC Terus Ini 200 Nah Ketika Kalian Tarik Ini 200 Ini Dia Bakal Naik Juga 200 Kita Setting 200 Kita Setting 200 P P P P Ternyata Offset Nya Minus Ya W200 Offset Nya Status Status Nah Ketika Kalian Turun Ini Bakal Bergerak Disitu Juga Terima Tidak Terima Tidak Terima Terima Tidak Cari Offset Tidak 200 Tidak 100 Sari Tidak nah ini nih settingan nya WIC 200, OFFSIDE 100 dan RSI kalian bakal bergerak-gerak kayak gini nih tuh oke kalau gara-gara oh gara-gara kan jadi settingan nya udah bener terus kalian masuk ke settingan setup oke sebentar ini bakal saya shift save connect cari ke receiver nih receiver nya lagi cari disini ini kan UART 8 nih ini UART 8 terus settingan nya RSI channel kalian disini tuh kalian setting juga di UART 8 save udah di save stop nah berubah kan tuh RSI kalian tuh ini RSI nya berubah-berubah oke aku gak fokus fokus 109 78 109 109 oke berubah-berubah ya oke cara setting RSI di RSI udah berhasil oke mantap buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati